Intro Selamat datang pemirsa Kedalam acara, pembacaan, dan renungan kita pada hari ini Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Tuhanku yang ajaib Nah melalui buku ini Yang dituliskan oleh seorang profesor biologi Kita akan melihat Bagaimana setiap peristiwa di alam Dapat menolong kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat Saat ini kita telah masuk di halaman yang ke-152 Dalam judul Lebih tua Dan lebih bijaksana Namun sebelum kita mulai untuk membacanya kembali Saya mengundang pemirsa di rumah untuk mengajak seluruh keluarga Untuk datang beribadah bersama-sama Ambil juga Buku catatan serta Alkitab Anda Biarlah setiap firman yang kita baca dan kita dengar Dapat kita ulang kembali Dan dapat kita hidupkan di dalam kehidupan Nah Ayat ini kita terdapat di dalam buku Ayub Di Ayub 32 ayat 7 Mari kita baca sama-sama Pikirku Biarlah yang sudah lanjut usianya Berbicara Dan yang sudah banyak jumlah tahunnya Memaparkan hikmat Buku Ayub Mengajarkan betapa pentingnya Seseorang yang seharusnya tambah tua Harusnya lebih berhikmat Nah Mari kita baca Keterangannya Apa benar Bahwa orang yang sudah tua Itu jauh lebih bijaksana Dulu saya tidak setuju dengan hal itu Tetapi sekarang Saya memiliki tiga remaja yang memanggil saya kakek Saya sudah berubah pikiran Ini pasti benar Ketika Anda membaca argumen Elihu yang muda Kepada Ayub Dia mengatakan Bahwa ia beranggapan Bahwa orang tua Harus bijaksana Tetapi itu bukan jaminan Roh Tuhan lah Yang mengajarkan kebijaksanaan Jadi Elihu menyimpulkan Meskipun ia masih muda Ia akan berbagi gagasan pemikiran Jadi pertanyaannya Siapa yang paling bijaksana? Saya kira itu tergantung Bagaimana kita mendefinisikan Kebijaksanaan Jadi Banyak orang Mendefinisikan kebijaksanaan Dengan cara yang berbeda-beda Jika kita mendefinisikan Kebijaksanaan Sebagai sebuah keahlian Untuk mengirim pesan Di HP Seperti mengirim SMS Atau bagaimana Menggunakan remote TV Atau bagaimana Menemukan informasi Di internet Atau bagaimana Mengirim lampiran Pesan surat Anda Maka seringkali Orang-orang muda Memiliki kebijaksanaan itu Tetapi Sahabatku Sesungguhnya Definisi kebijaksanaan Bukan sekedar Mengetahui Sebuah keahlian tertentu Tentu ya Kita sering lihat Kayaknya anak muda ini Lebih pintar Kita sering katakan itu Daripada orang-orang Generasi yang terdahulu Karena sekarang Wah mereka tahu Pakai internet Mereka kalau cari sesuatu Kayaknya cepat banget ya kan Kalau menggunakan remote Mereka lebih tahu Atau mungkin dalam Melakukan sesuatu Pakai HP Mereka mungkin lebih tahu Daripada kita Orang-orang yang Lebih tua Namun sahabatku Definisi kebijaksanaan Bukan sekedar Mengetahui Keahlian tertentu Mari kita lihat Lalu sebuah Kelompok riset Di University of Michigan Mereka berusaha Mereka berusaha Untuk menentukan Siapa yang Lebih memiliki Kebijaksanaan Nah Lalu mereka lihat Apakah anak-anak Kaum muda Atau Orang-orang Yang sudah tua Dimana Definisi Dari kebijaksanaan Mereka Bukan berpusat Dari bagaimana Mereka Mampu Menggunakan teknologi Namun Lebih dari Memahami Dan Mengelola Hubungan Antar sesama Jadi definisi Yang benar Tentang kebijaksanaan Adalah Ini Definisi Bijak Adalah bagaimana Seseorang Bisa Mengatasi Perubahan Dan Ketidakpastian Di dalam hidup Dengan Cara yang terbaik Seperti Mengelola Konflik hidup Perbedaan Pendapat Yang tak Terduga Dan Impian Yang hancur Jadi sahabatku Definisi Bijak Bukan Sekedar Apa yang Kita bisa Lakukan Dengan Keahlian Kita Tapi Definisi Bijak Adalah Mengatasi Perubahan Di saat Ada Perubahan Dan Ketidakpastian Di dalam hidup Bagaimana Reaksi Kita Dan Bagaimana Cara Kita Mengatasinya Lalu Bagaimana Cara Mengelola Konflik Yang datang Di dalam hidup Di saat Ada Perbedaan Pendapat Atau Bahkan Di saat Ada Impian Yang Hancur Bagaimana Pribadi Bisa Mengatasinya Itulah Definisi Kebijaksanaan Jadi Sahabatku Definisi Kebijaksanaan Bukan Sekedar Apa yang Kita Ketahui Tapi Bagaimana Kita Berhadapan Di saat Ada Masalah Di saat Ada Problem Di saat Impian Impian Kita Hancur Di saat Sesuatu Di hadapan Kita Kelihatannya Gagal Di saat Kayaknya Ada tembok Besar Di hadapan Kita Bagaimana Cara Kita Mampu Mengatasi Problem Masalah Itu Dengan Baik Itulah 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 Deficit Nisi Dari Kebijaksanaan Mari Kita Lanjutkan Jadi Di Universitas Di Michigan Ini Mereka Mencari Mengumpulkan Data Dari Berbagai Kelompok Sosial Ekonomi Bahkan Etnis Dan Penyebaran Dari Pendidikan Yang Luas Nah Ini Menunjukkan Bahwa Usia Mengalahkan Semua Faktor Dan Memang Memberikan Keunggulan Yang Signifikan Yang Tinggi Bagi Mereka Yang Lebih Tua Dari Awal Penelitian Mereka Selama Bertahun Tahun Tim Peneliti Berfikir Bahwa Mereka Akan Menemukan Keuntungan Karena Faktor Usia Tetapi Sering Terjadi Penelitian Dan Mereka Terkejut Betapa Kuatnya Faktor Usia Itu Jadi Mereka Menemukan Bahwa Usia Yang Lebih Tinggi Lebih Bijaksana Di saat Menghadapi Problem Dan Masalah Dengan Sesama Mereka Bisa Lebih Bijaksana Untuk Mengatasinya Sahabatku Kebijaksanaan Bukan Diatur Juga Dari Usia Tapi Diatur Dari Bagaimana Cara Kita Berhadapan Dengan Sesama Bagaimana Cara Kita Menghadapi Di saat Ada Perbedaan Pendapat Di saat Masalah Muncul Dalam Hidup Kita Bagaimana Kita Mengatasinya Tingkat Kedewasaan Dan Tingkat Kebijaksanaan Itu Tergantung Dari Cara Kita Menghadapi Masalah Lalu Mereka Juga Menemukan Di dalam Hasil Penelitian Mereka Walaupun Penelitian Itu Menganjurkan Agar Kita Semua Dapat Belajar Dari Satu Sama Lain Namun Kita Perlu Memberikan Perhatian Yang Khusus Terhadap Nasehat Dari Orang Tua Kita Terutama Ketika Kita Melibatkan Hubungan Dan Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Hati Jadi Jadi Sangat Penting Bagi Kita Untuk Mendengarkan Nasehat Dari Orang Tua Kita Ketika Nenek Menasehatkan Bahwa Bukan Ide Yang Baik Bagi Orang Muda Untuk Memberikan Tubuh Dan Pikiran Serta Jiwa Mereka Kepada Pacar Mereka Mungkin Nenek Kita Benar Atau Mungkin Ketika Kakek Mengamati Bahwa Mungkin Tidak Begitu Tragis Apabila Kita Kehilangan Pekerjaan Yang Sangat Kita Sukai Mungkin Saja Kita Bebas Untuk Melakukan Sesuatu Yang Lebih Baik Mungkin Saja Kakek Kita Benar Sering Mungkin Saran Dari Orang Tua Atau Orang Yang Lebih Tua Sering Kali Tidak Masuk Akal Buat Kita Tapi Sahabatku Harus Kita Ingat Mereka Sudah Menjalani Hidup Jauh Lebih Lama Daripada Kita Mungkin Saja Saran Mereka Benar Sahabatku Kita Harus Melihat Dengan Cermat Kita Harus Mendengarkan Dengan Baik Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Tua Kita Karena Riset Ilmiah Dan Bahkan Alkitab Mengatakan Hal Yang Sama Sahabatku Hari Ini Siapapun Anda Dimanapun Anda Berada Marilah Kita Mulai Belajar Untuk Mendengar Mendengar Orang Yang Lebih Tua Mendengar Kata Kata Mungkin Dari Guru Kita Anak Anak Yang Ada Di Rumah Sangat Penting Bagi Kita Untuk Mendengar Apa Yang Orang Tua Kita Katakan Dengarkan Mereka Selagi Mereka Masih Bisa Didengarkan Akan Ada Masa Dimana Kita Membutuhkan Saran Dan Ide Tapi Kadang Orang Tua Sudah Tidak Ada Jadi Sahabatku Dengarkan Mereka Dengar Cerita Mereka Walaupun Mereka Sudah Ulang Ulang Cerita Berulang Ulang Dengar Dengan Sabar Dengar Dengan Penuh Perhatian Tentu Jangan Langsung Sekedar Percaya Tapi Kita Telaah Dulu Kita Lihat Dulu Kita Pikirkan Dulu Kita Cocokkan Dengan Firman Tuhan Jika Sesuai Lakukan Itu Kadang Sesuatu Yang Kita Rasa Tidak Pas Dengan Diri Kita Sering Kali Kita Tidak Mau Dengar Tapi Mari Kita Uji Terlebih Dahulu Baru Kita Kerjakan Sering Kali Kita Dengan Mudah Mendengarkan Kata Kata Orang Tua Kita Atau Kata 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 Dari Guru Kita Atau Pendeta Kita Sekalipun Tanpa Kita Pastikan Apakah Itu Sesuai Dengan Firman Tuhan Jadi Kita Harus Ujilah Segala Sesuatu Dan Peganglah Yang Baik Sahabatku Biarlah Satu Kalimat Ini Menjadi Doa Kita Pada Hari Terlalu Sering Tuhan Saya Yakin Bahwa Saran Orang Lain Yang Diberikan Kepada Saya Adalah Salah Namun Bantu Saya Bapak Bantu Saya Untuk Mendengarkan Suaramu Melalui Orang Orang Yang Saleh Dan Berpengalaman Di Sekitar Saya Sahabatku Pikirkanlah Untuk Mendengar Dan Melakukan Apa Yang Tuhan Katakan Seringkali Tuhan Bukan Hanya Sekedar Berbicara Melalui Firmannya Tapi Dia Juga Berbicara Melalui Orang Tua Kita Melalui Orang Orang Yang Saleh Dan Berpengalaman Hari Ini Mari Kita Hidupkan Firman Yang Kita Dengar Untuk Lebih Banyak Mendengar Dan Melakukan Yang Benar Serta Yang Baik Sampai Bertemu Lagi Pemirsa Kedalam Acara Pembacaan Yang Berikutnya Bagikan Pelajaran Ini Serta Bagaimana Hasil Riset Penelitian Di University Of Michigan Mereka Meneliti Bagaimana Orang-orang Yang Lebih Tua Ternyata Mereka Lebih Bisa Menghadapi Konflik Biarlah Kita Pun Melatih Diri Kita Untuk Lebih Sigap Bisa Ada Perbedaan Pendapat Perbedaan Pemikiran Jangan Langsung Kesal Dan Marah Malah Kita Bisa Menyelesaikan Masalah Dengan Baik Atau Di Saat Ada Mimpi Yang Terbengkalai Tetap Kita Lakukan Yang Terbaik Lakukan Apa Yang Tuhan Inginkan Agar Kita Lakukan Sampai Bertemu Lagi Tuhan Memberkati Dan Maranata Tuhan Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.